Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Flasher disini Dan kali ini saya kedatangan handphone sejuta umat ini Handphone C2 Prime datang dalam keadaan Hang logo saja Ini SMG532G Ini mungkin kalau teman-teman dapati kasus hang logo untuk C2 Prime Seringnya kalau di flash gagal Kebanyakan larinya di IMMC ya Dan seperti itu adanya Ini handphone C2 Prime juga datang dalam keadaan hang logo Sudah coba di flash berulang kali Hingga file pit dan 4 file sudah disertakan Handphone tetap hang logo seperti ini Tidak membuahkan hasil ya Untuk proses flashing berhasil Namun tetap hang logo saja Oke tanpa basa basi Kita langsung bongkar saja Kita langsung fokus di bagian IC Flash atau IMMC nya Dan kita akan coba percepat untuk proses pembongkaran Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita lepaskan PCB atau mesin ini Dan kita fokus di bagian IC Flash ya Di dekat CPU nya Ini bagian mesin nya Kita akan coba fokuskan di bagian IC Flash IC MMC menggunakan Samsung ya Oke lanjut kita akan coba untuk Lepaskan ini ya Kalengnya dan pelindung seng ini Sedikit saja untuk celah Agar saat kita pencongkelan Bisa lebih leluasa ya Oke lanjut kita akan coba Lepaskan karena ini Samsung Z2 Prime itu menggunakan lem putih Jadi saya rasa tidak begitu sulit ya Hanya saja untuk CPU kita kasih Kuningan ini ya Dan sedikit untuk pelindung panas tadi Kita akan coba untuk Bersihkan lem di sekitaran IC IMMC nya Saya hanya gunakan pinset Karena ini lem bening ini Tidak begitu susah ya Hanya saja harus kita bersihkan Nanti untuk pencongkelan Agar lebih mudah Oke lanjut kita kasih kluk Di bagian celah-celah IMMC nya Dan siapkan pencongkel Saya gunakan pencongkel seperti ini Kita sisipkan di bagian bawah IMMC nya Untuk angin dan heater nya Saya menggunakan angin di kisaran 4 Dan heater sedikit saya turunkan ini ya Di kisaran 300 derajat Menggunakan blower quick 850 digital Dan sudah terangkat Bisa teman-teman pastikan Kalau sudah terangkat seperti itu Tinggal kita bersihkan sisa-sisa timah di PCB Bisa menggunakan solder wik Ataupun langsung seperti itu Setelahnya kita coba Untuk bersihkan sisa-sisa lem Saya masih menggunakan plat tipis ya Dan ini berfungsi untuk Menghilangkan sisa lem Seperti teman-teman ketahui Hanya kita goreskan seperti itu Hati-hati jangan sampai Ada kaki Dalam bagian PCB itu terangkat Jikalau sudah dirasa lem tidak ada Baru bisa kita bersihkan Bisa kita bersihkan Dan kita cek apakah masih aman atau tidaknya ya Adakah jalur yang terangkat Ataukah aman Setelahnya kita bisa timbulkan Menggunakan solder pipih ya Timbulkan mata-mata kaki ini Kaki dari jalur-jalur di bagian bawah IMMC itu Bisa kita timbulkan menggunakan Timah pasta Dan kita bantu solder Dan bisa saya dapati ada sedikit jalur yang Rontok atau putus Tapi tidak menyebabkan handphone ini Bermasalah ya Karena ini jalur NC atau tidak digunakan Dan sekarang kita fokus di bagian IMMC nya Kita akan coba untuk backup IMMC nya Yang masih kotor ini ya Masih ada sisa-sisa lem Saya gunakan tanggem atau penjepit yang berbeda ya Ini untuk menjepit IMMC nya Dan setelan angin saya ubah lagi Saya gunakan angin di kisaran 4 dan heater di 250 derajat Saya turunkan ya ini Bukan anginnya yang saya turunkan tapi heaternya atau panasnya yang saya turunkan di 250 derajat Saya gunakan pencongkelnya untuk mengerik ya Atau menghilangkan sisa lem Bisa teman-teman ketahui itu yang mengelopas itu lem beningnya Seperti itu teman-teman Bisa diulangi langkahnya Jangan terlalu kepanasan Karena kita butuhkan backup dari IMMC yang masih terpasang ya Dan sudah kita lepaskan Setelahnya kita bersihkan sisa-sisa lem di PCB Dan lanjut sisa-sisa lem di bagian IMMC nya Itu yang mengelopas adalah lem dari IMMC itu sendiri Setelahnya bisa kita cek dulu Apakah IMMC nya siap kita cetak ulang Seperti ini Jadi kalau teman-teman Dapati IMMC yang masih Handphone yang masih logo Itu kalau bisa di backup ya IMMC nya Dan kita akan cetak ya Ini tidak masalah Saya rasa masih aman Setelahnya kita coba kasih timah pasta dulu Untuk menimbulkan kaki-kakinya Agar nanti saat pencetakan lebih mudah ya Step setelah kita bersihkan lem IMMC nya Tadi menggunakan blower di heater 250 derajat Blower quick 850 digital Dan selanjutnya kita cetak Ulang ya IMMC nya Sebelum saya cetak ulang Saya kasih timah pasta Dan saya coba untuk membuat kaki-kaki baru Ini saya gunakan plat 3D Agar langsung Masuk ya Agar langsung presisi Untuk menimbulkan kaki ya Atau mata kaki di IMMC nya Setelah menggunakan plat 3D ini Nanti saya ulangi langkahnya Menggunakan plat BGA yang lain Jadi untuk plat 3D ini Kurang tinggi Saya rasa untuk bagian kaki IMMC nya kurang tinggi Untuk mempermudah saja Langkah saat kita mencetaknya Namun biasanya Setelah menggunakan plat 3D ini Saya menggunakan plat normal ya Atau yang teman-teman gunakan seperti biasanya Step pertama saya coba untuk Cetak ulang menggunakan plat 3D Dan saya lanjutkan untuk menggunakan plat BGA Seperti biasa Oke lanjut saya bersihkan dan saya cetak ulang lagi Ya sudah 2 kali step pencetakan Sudah saya lakukan Dan saya rasa ini sudah siap Untuk kita cek di IMMC UV Box Ini kakinya sudah aman ya IMMC menggunakan Samsung KMQN1 Ini untuk RAM 1.5 dan internal hanya 8GB Dari Samsung C2 Prime ya SMG532G Oke lanjut kita akan buka UV IMMC Toolbox nya Lanjut ke PC ya Komputer Dan setelah ini kita akan coba cek Apakah IMMC nya Masih bisa kita backup Ataukah malah sudah mati Jadi belum tahu juga Kita buka IMMC nya Klik kanan run as administrator Kita tunggu hingga UV IMMC nya terbuka Oke siap kita identifikasi ya IMMC nya Kita masukkan ke adapter Adapter Morge untuk BGA 221 Identity IMMC nya Kita klik dan kita cek apakah sudah terhubung dengan baik Lanjut kita tutup Oke Ada 1 data yang tidak terkoneksi dengan baik Dan hanya 1 bit ini ya Untuk IMMC nya menggunakan Samsung dan 444 untuk formasinya internal 8GB SMG532G Kita klik kesehatannya Biasanya ini rapot merah ya Dan benar teman-teman bisa ketahui semuanya arjen ya Semuanya rapot merah Ini menandakan bahwasannya kesehatannya sudah tidak baik-baik saja Kita identifikasi kembali Masih saya dapatkan hanya 1 bit saja 1 data yang terkoneksi Saya coba bersihkan ya untuk adapter Morge nya Agar dapat 8 bit ya Atau semua datanya terkoneksi dengan baik Coba kita identifikasi kembali Apakah sudah terdeteksi untuk semua datanya masuk Kita coba tutup Ya terkoneksi dengan baik dan berubah menjadi 8 bit ya Untuk datanya sudah semua tersinkron Kita tunggu Apakah IMMC nya masih bisa kita backup SMG532G ya Bot partisi 1 is enabled for bot Ini untuk mediatek memang seperti itu ya Botting nya menggunakan bot 1 Kita baca semuanya dulu tanpa user area ya Jadi kita baca semuanya hingga RPMB nya tanpa user area nya dulu Oke sudah terbackup semuanya Tinggal user area ini Kita backup tanpa menggunakan user data ya Jadi kita backup tanpa menggunakan user data Kita klik read dan kita tunggu hingga proses pembacaan user area tanpa user data nya ini selesai Kita coba percepat Ya user area nya sudah terbackup Ya user area nya sudah terbackup Dan saya rasa ini sudah aman ya Untuk backup nya tinggal kita beralih ke partisi user area nya Ini kita backup yang warnanya berbeda ini ya Untuk jaga-jaga di bagian security atau keamanan jaringan nya Jadi file-file penting ini harus wajib kita backup user partisi nya Oke lanjut setelah ini tinggal kita coba Kecek kesehatannya lagi Apakah masih bermasalah Ya seperti ini adanya ya Rapot merah Apakah bisa kita IMMC factory reset IMMC factory iris Factory iris untuk movinan factory reset Tidak down nya Tidak selesai Dan seperti apa prosesnya Nantikan tutorial selanjutnya dari kami Merapi Flasher Jangan lupa like dan subscribe nya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.